oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya video dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mereview alat-alat untuk membuat baju ya jadi disini ada ajaib oke mantap jadi itu pemilih bisnis clothing clothing guys ternyata salah kita mau review alat-alatnya bagaimana sih untuk menjadi bisnis pembuatan kawas kita mau lihat satu persatu alat-alatnya disini apa aja yang udah ada yang harus dimiliki ya ini wajib pertama kali kita harus punya dalam pembuatan kawas pertama kita harus memiliki apa dulu nih untuk bisa membuat kawas yang kita pakai ada gambar-gambar yang pertama itu harus memiliki niat oke niat dulu setelah itu kita baru bikin-bikin meja abrup oke meja abrup guys kemudian selain meja abrup apa lagi ini? meja sablon meja sablon seperti ini ini meja single oke jadi meja single ya kayak gimana sih? coba lihat yuk single meja single meja tolong oke jadi ini meja biasa tapi ini fungsinya untuk buat untuk apa ini? ini ini perlengkapannya udah mulai banyak nih ini udah berapa bulan menampuni bisnis ini nih ini berlangsung satu bulan alhamdulillah banyak oke tinggal sini untuk perkembangan satu bulan selanjutnya startup bisnis kaos dia ini udah kumpul-kumpulnya udah banyak banget alat-alatnya dan untuk pemerintah sendiri itu udah lumayan ya? mulanya dari satu bulan itu karena dari sebelumnya ada tim atau komunitas kaos? komunitas-komunitas tertentu di sebuah objek oke mantap ini yang peringnya apa namanya? ada screen oke screen jadi contoh screen kayak gini ya? contoh screen contoh screen iya itu kan ukuran berapa cm kan ini? ini 40-60 cm oke 40-60 cm nanti ini masukin kaos-kaosnya seperti ini ya berpanget nah ini kan harus memakai triplek ini disebut meja single itu karena kita ngandelin namanya triplek oke jadi tetakan bawahnya menggunakan triplek guys kayak gimana sih kan caranya? kita masukkan dulu seperti ini kayak nih guys nih lihatin ya kalau mau bisnis di kaos kayak gini nih seperti ini jadi jadi kaosnya di dalamnya ada triplek di dalamnya ada triplek seperti ini lalu kita taruh seperti ini lalu screen dimasukin disini nah jadi oke mantap guys jadi fungsi triplek tadi itu buat meratakan permukaan kaos meratakan permukaan sebuah kaos oke mantap mantap jadi nah sebelum itu kita harus masukin ininya di obat dulu pakai obat abruk oke obat abruk ya contohnya obat abruk obat abruk obat abruk sama kopi itu bruk ya apa ya kan jadi ininya di abruk dulu oke di screennya di abruk dulu setelah ada abruk kita masukin ke klang open oke klang opennya ini bikin ya ya ini bikin sendiri saya keren ini guys lihat kalau beli kalau beli ini bisa sampai 500 ribu oke guys mahal banget nih buat satu meja kayak gini ukuran kali berapa ini ini 60 ke 90 ini ukuran 60 ke 90 bisa sampai 500 ribu kalau beli tapi ini bikin kita tuh lebih murah harganya terus kita bisa menyesuaikan dengan keinginan ya nah untuk lampu disini kan ada lampu 3 nih kan ya kalau lampu ini kita ganti warna slime putih bisa atau harus pakai yang putih nih fungsinya itu buat menghangatkan tapi kalau misalkan pengen yang warna-warna bagus warna merah kuning biru itu terserah sih terserah kayaknya anda sendiri gitu yang penting fungsinya itu menghangatkan si filmnya itu si obatnya nanti ke dalam sini oke itu mantap ini guys jadi setelah di-upload kan ini setelah di-upload kita tampilkan gambarnya sini oke itu contohnya lalu dimasukkan screennya ke dimasukkan screennya ke dalam oh iya sebuah oke seperti itu keren jadi ini muncul nih guys ada tulisan-tulisannya dipakai apalagi ini pakai pelumas atau pakai obat tambahan lain kah? biasanya orang-orang pakai minyak oke pakai minyak ya si gambarnya itu tembus oke biar gambarnya tembus guys kalau pakai minyak kayak gitu jadi cukup sederhana sekali ya untuk pembuatan kaos iya cukup sederhana ini low budget low budget katanya guys ini anda bisa misalkan ingin bercita-cita buka sablonan konveksi kaos sendiri tapi paling enggak punya uang sekitar setengah lah udah jadi lah kayak gini ini modal modal rumah budget untuk bisnis rumahan di zona pandemi kayak gini kita tuh bisa startup mulai mungkin kita bisa beli screen dulu ya screen dulu screen mulai paling 35 40 oke oke iya terus screen ada lagi warna mungkin ya warna warna ada apa aja tukang kalau boleh tahu saya selain warna punya jadi gini biar treat murahnya itu beli beli warna cat putih sekilo nanti campur campur warna putih warna hijau warna biru warna merah oke ini ini kan cuma 10 ribuan sama 80 ribu udah berapa ini beli merah kuning hijau 3 berarti 30 ribu kan murah oke itu bener-bener kreatif banget nih akangnya keren guys jadi buat minimalisir dimana sekarang cat itu kalau beli beli warna misalkan warna putih dan sebagainya 80 ribuan katanya guys untuk satu cat satu warna tapi ini bisa membuat terobosan dimana si cat ini bisa dioplos dan si warna tersebut bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita pokoknya guys mantap ini keren-keren itu plastik apa namanya ini plastik Mika Mika buat Mika nanti finishing akhir karena saya tidak punya mesin press harus pakai setrika jadi harus beli yang kayak gini oke itu buat finishing nyatanya guys finishing ini aja ngomong ke tukang toko bangunan gimana beli Mika gitu aja oke jadi plastik Mika nya ada di toko bangunan ya ya toko bangunan ada di sumber kimia ada mana aja ada lah dimana satu apa namanya satu bidang di kuasi semua dalam pembuatan editing pembuatan kaosnya itu udah bisa jadi sekarang dia tuh lagi menambah nambah-nambah karyawan karyawan iya kita bisa menyisiin tiap tiap bulan atau tiap bulan kalau kita udah kekumpul baru bisa dicil beli satu persatu alat-alatnya kayak gitu guys ya nah ini orang-orang kalau bikin kaos tuh biasanya menggunakan alat-alatnya kayak gini low budget low budget pokoknya ini terima kasih terima kasih